Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun BPNT alokasi bulan September dan Oktober Yang akan dicairkan langsung double BPNT-nya Senilai Rp400.000 Yang sebentar lagi Ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat Khusus bagi KPM yang dicairkan bantuannya Melalui kartu KKS Merah Putih Dan pencairan PKH dan BPNT Bagi KPM yang dicairkan lewat PT POS Ini juga dalam waktu dekat akan segera cair Surat undangan bantuan PKH dan BPNT Yang cair lewat POS ini juga akan segera dibagikan Kemudian ada kabar yang sangat penting untuk semua KPM Dan ini terkait pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH tahap kelima maupun BPNT September dan Oktober Ini sebaiknya dicek kartu KKS-nya apabila kondisinya sudah seperti ini Kira-kira kapan para KPM PKH dan BPNT sudah boleh mengecek Dan jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM sudah dibolehkan untuk mengecek kartu KKS-nya Pencairan PKH tahap kelima dan BPNT pada bulan ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi terbaru terkait pengecekan Kartu KKS merah putih Sebenarnya kapan jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM PKH dan BPNT dibolehkan untuk mengecek Perlu dipahami lagi bahwa hingga saat ini Pencairan bantuan PKH tahap kelima dan BPNT September dan Oktober Itu belum dimulai dicairkan Hal ini dikarenakan Surat cair SP2D PKH tahap kelima dan SP2D BPNT September dan Oktober Termin 1 Itu belum diturunkan surat cairnya hingga sekarang Dan perlu diketahui kembali Sebelum dicairkannya bantuan PKH BPNT September dan Oktober Ini pihak pusat terlebih dahulu melakukan proses mekanisme pencairan Perlu dipahami proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya Bantuan PKH BPNT September dan Oktober Dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Tahapan proses mekanisme pencairannya Ini yang pertama Pihak pusat melakukan proses meng-SK-kan Para KPMPKH untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT Termin 1 Dan SK ini ditetapkan Bagi KPMPKH dan BPNT yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPPN Atau kantor perpendaharaan negara Untuk diterbitkannya SP2D Atau surat perintah pencairan dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Bagi Anda KPMPKH dan BPNT yang sudah boleh mengecek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya sudah diturunkan SP2D PKH Tahap 5 Termin 1 Maupun SP2D BPNT September dan Oktober Termin 1 Dimana surat SP2D ini Berisi nama-nama penerima KPM Yang akan cair duluan di Termin 1 Bantuan PKH BPNT alokasi bulan September dan Oktober Bagi Anda KPMPKH dan BPNT yang sudah dibolehkan Mengecek kartu KKSnya Ini menunggu kondisinya sudah turun dulu SP2D atau surat cair data bayar BKH dan BPNT Dan nama Anda sudah masuk di dalam data bayar SP2D tersebut Para KPMPKH dan BPNT ini Juga sudah ada instruksi informasi pencairan dari pendamping masing-masing untuk mengecek Khusus para KPMPKH dan BPNT inilah yang sudah dibolehkan untuk mengecek kartu KKS merah putihnya Pencairan PKH Tahap 5 dan BPNT September dan Oktober Jika kondisinya sudah seperti itu Siapa tahu pada hari ini sudah ada kejutan saldo bantuan yang masuk Kemudian kira-kira mulai kapan surat cair SP2D PKH Tahap 5 dan BPNT September-Oktober akan diturunkan Sampai saat ini kita masih menunggu dari info pusat terkait surat cair SP2D Kapan diturunkannya Mari kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat surat cair SP2D PKH Tahap 5 dan BPNT September dan Oktober Semoga dalam waktu dekat surat cairnya akan segera diturunkan Agar proses pencairannya lebih cepat dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya